halo halo assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube aira kitchen hari ini akan berbagi resep bagaimana cara membuat marmar mini lava cake yang enak banget cocok untuk ide jualan juga hantaran dan isian snack box bagaimana cara pembuatannya kita simak videonya hingga selesai oke di sini udah aku siapkan wadah kemudian masukkan 10000 gram butter 90 gram gula halus kemudian kita mix dengan kecepatan rendah dahulu agar tercampur rata nah ini udah tercampur rata kemudian kita matikan mixnya dahulu ya mams ya kita gunakan spatula seperti ini agar bahannya semua tercampur ya kemudian mix kembali dengan kecepatan maksimal ya hingga putih pucat nah ini udah berwarna putih pucat hasilnya seperti ini kemudian kita matikan mixnya dahulu nah seperti itu hasilnya saya lihat teksturnya halus lembut dan berwarna putih pucat kemudian tambahkan 5 butir kuning telur kita tambahkan satu persatu ya mams ya sambil di mix oke ini udah tercampur semua udah masuk kuning telurnya kita mix hingga rata oke ini udah cukup rata nah seperti itu asalnya kemudian tambahkan lagi untuk sepempat vanili bubuk dan susu bubuk sebanyak satu sendok makan serta tepung terigu sebanyak 125 gram kita masukkan secara bertahap ya kemudian kita aduk kembali kita mix hingga tercampur dengan kecepatan rendah ya mams ya oke kita matikan mixnya jangan lupa kita aduk menggunakan sepatula ini udah ini udah cukup rata sinnya seperti ini kemudian kita sisihkan dan untuk adunan yang kedua udah aku siapkan 3 butir putih telurnya dan 30 gram gula pasir dan nantinya kita tambahkan setengah sendok teh krim of tartar ya oke kita mix dan dengan kecepatan tinggi setelah berbusa masukkan krim of tartar nya sebanyak setengah sendok teh mix lagi hingga soft peak ya seperti ini oke ini udah soft peak kita matikan mixnya andainya jika dibalik tidak tumpah ya mams ya nah ini udah selesai kedua adonannya kemudian ambil putih telurnya kita tambahkan adonan yang pertama aduk perlahan kita tambahkan secara bertahap ya mams ya oke aduk seperti ini aduk balik kita aduk hingga benar tercampur rata oke ini udah tercampur rata kasihnya seperti ini halus lembut nah seperti ini dan kita sisihkan ya dan kita ambil dua mangkuk seperti ini kita bagi menjadi dua sama banyak seperti ini boleh menjadi tiga atau empat bagian menurut selera masing-masing disini aku gunakan dua kita mangkuk aja kamu yang pertama aku pasang satu sendok teh pasta coklat kemudian disini aku berani berani pewarna kuning kita aduk rata oke ini udah rata hasilnya seperti ini kemudian kita sisihkan dan ambil loyang yang udah aku alesi dengan karlo tipis-tipis saja kemudian kita masukkan untuk adonan yang berwarna kuning kemudian adonan yang berwarna coklat disini kita tuang secara berselang-seling ya mams ya menurut selera juga kemudian kita hantakan nah seperti ini sisa adonan kita tuang di bagian atasnya bentang takang lagi hingga rata kemudian kita sudah siapkan oven yang udah kita panaskan selama 10 menit ya mams ya nah ini udah matang hasilnya seperti ini cantik kemudian segera kita keluarkan dari loyang kita angkat loyangnya dan ini hasilnya ya mams ya seperti ini penampakannya benar-benar cantik warnanya seperti ini penampakannya dan kita oven tadi selama 45 menit api atas bawah dengan suhu 150 derajat oke ini hasilnya kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya hasilnya seperti ini cantik halus lembut dan menurut kemudian sambil menunggu dingin kita buat untuk coklat ganasnya ada satu sendok makan butter 150 gram di sisi dan 50 gram susu cair ya kita masak setelah keknya dingin kita tuang ke bagian tengahnya untuk banyaknya menurut selera masing-masing ini udah cukup ya tiga perempatnya untuk resep coklat ganasnya pas untuk 6 buah kek ini ya dan juga untuk resepnya nanti kita tulis di deskripsi box nah ini hasilnya seperti ini cantik nantinya jika dibelah lapanya akan keluar ya mom ya akan meleleh seperti ini dan kita dinginkan hingga coklat ganasnya set oke sambil menonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share serta tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel youtube aira kitchen untuk menambah penampilan disini aku tambahkan co-co chip oke seperti ini oke sekian dulu video dari kami terima kasih atas kunjungan dan dukungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sahabat kitchen bye bye